Hai Mams, ketemu lagi di sesi Jocampio Mams Jadi pada kesempatan hari ini Mami mau nge-review tentang Air Purifier Jadi Mams, selama pandemi covid-19 memang produk Air Purifier merupakan produk yang paling kita cari sekarang ini Termasuk keluarga Mami Kenapa? Karena Air Purifier bisa membantu mempersahankan ruangan terutama di rumah kita Memiliki sirkulasi udara yang baik walaupun ventilasi kita kurang bagus Dan tentunya dapat memberikan udara yang sehat, yang fresh kepada keluarga kita bahkan si kecil Mams Apalagi kalau Air Purifiernya memiliki sistem teknologi yang dapat membunuh virus, kuma, bakteri penyakit Pokoknya yang dapat membahayakan tubuh kita yang membuat daya tubuh imun tubuh kita menjadi melemah Nah pada kesempatan hari ini Mami akan nge-review Air Purifier dari Ini adalah Drill Pure One Purifier Jadi untuk harganya sendiri Mami beli ini dengan harga Rp 1.880.000 Dan kalau untuk segi harga memang untuk Air Purifier ini termasuk standar ya Mams ya Kurang lebih Oke sekarang kita unboxing dulu yuk Terima kasih telah menonton! Jadi pada saat Mami buka kemasannya ada kata-kata yang cukup menarik ya buat Mami Bahwa ternyata semua orang layak untuk mendapatkan udara yang bersih dan sehat God break life into the man and the man become living beings, everyone deserve better air Wow! Oke kita mau buka Nah kita buka kemasannya Ini langsung dapet nih Mami seperti ini Oke Oke jadi ini adalah produk Air Purifier dari Drill Pure One Purifier mari kita nyalain dulu Di sini Mami mendapatkan satu produk Air Purifier dari Drill Pure One Oke kemudian di sini Mami juga mendapatkan manual book panduannya Ini juga ada tentang warning-warningnya dan kartu di mana kalau kita register ke website Drillcare.com kita bisa mendapatkan satu tahun garansi untuk produk Drill Pure One ini Oke kita langsung review mengenai kelebihan dan kekurangan dari produk Air Purifier ini secara Hanas Review Oke untuk yang soal pertama tentang bentuknya ya Mams ya Ini bentuknya seriously Kalian pernah ngeliat Air Purifier se-unique dan se-compact ini Karena ini bener-bener bentuknya tuh bagus banget ya Buat Mami ini keren, bagus, beda sama yang lain, jarang ada Dan di sini ada dua warna Ada abu dan putih, Mami ambil yang putih dan ternyata warna putihnya juga elegan banget ya Mams ya Jadi otomatis nih Mams, ini purifiernya tuh gak seberat dengan purifier yang lain Gampang dibawa kemana-mana, bahkan diletakkan di bagian ruangan manapun tuh gampang Dan tetep elegan, really Bentuknya compact dan elegan banget buat Mami Yang kedua kita ngomongin soal filternya ya Mams ya Kalau air purifier yang sebelum-belumnya Mami beli Itu biasanya tuh filternya itu dia tuh cuma filter biasa aja ya Mams ya Belum lagi agak ribet kita mesti tiap hari bersihin, tiap hari masukin air Baru bisa dinyalain biar kita bisa mendapatkan udara yang segar Tapi kalau air purifier dari Dupil One ini Dia sudah memiliki sistem filter HEPA-13 yang dapat menyaring tunggal, debu, kotoran, virus, bakteri Gak perlu kita pakein isiin air segala macem Mams Gak perlu kita repot-repot bersihin tiap hari Nah untuk sistem filter HEPA-13 ini kita bisa lihat di sini Cara bukanya juga gampang banget ya Mams ya Ini Mami tinggal buka di bagian sini Oke Nah Kita bisa langsung kenalan sama filter HEPA-13 nya Nih ya Cara menggantinya juga gampang Kalau sampai seandainya rusak kita ganti itu gampang banget Tinggal dibuka seperti ini kita bersihin gampang Mudah jadi gak ribet ya Mams ya Dimasukin lagi juga oke Oke Nah gampang kan Yang ketiga Ternyata air purifier dari Dupil One ini Sudah memiliki sistem UV sterilization Yang dimana dapat membunuh virus Dengan cara mematikan DNA dari virus tersebut Atau patogen-patogen Dan gak cuma seperti itu Dia juga bisa menonaktifkan Agar virus atau patogen-patogen yang terfilter Ke filter HEPA-13 ini Itu di nonaktifkan Sehingga mereka tidak dapat berkembang biak lebih lanjut lagi Mams Jadi makin happy ya Mams ya Selain kita dan keluarga kecil kita bisa mendapatkan udara yang seger Ternyata udara yang kita dapatkan juga terbebas dari kumam penyakit bahkan virus Apalagi lagi pandemi COVID-19 Kepake banget kan Mams Kelebihan keempat Ini yang paling Mami suka Jadi selain dia bisa jadi air purifier yang memberikan udara yang fresh Bebas dari virus kumam penyakit Ini Ini disini ada like Ini ada sinar lampunya ya Mams ya Ini sinar lampunya sebagai lampu tidur di kamar Mami Jadi lampu tidurnya sendiri kalau Mami perhatiin ya Itu kayak bisa ngasih ambience relaxing ke Mami sendiri gitu loh Beda gitu auranya Jadi menurut Mami ini cukup ngebantu dalam proses Mami tidur juga Tidur yang nyenyak udara seger bebas dari virus Oke sekarang kita masuk dari kekurangan produk air purifier Dew Pure One Purifier Namanya sebuah produk pasti ada kelebihan dan kekurangan sama halnya dengan manusia Tidak ada yang sempurna Jadi Mams ini dari pribadi Mami Tapi nanti tolong dibantu lagi di koreksi ya Mams ya Ini setelah penggunaan Mami yang cukup lama Kekurangan yang pertama Air purifier ini terlalu kecil untuk di rumah Mami Jadi Gimana ya Air purifier dari Dew Pure One Purifier ini Hanya bisa menjangkau 15 meter persegi Sedangkan kalau kita beli dengan harga Rp 1.880.000 Kita bisa mendapatkan air purifier dengan merek yang lain Yang lebih besar bentuknya Dan dapat menjangkau hingga 40-50 meter persegi Jadi kalau buat Mami sendiri ini agak terlalu kecil Jangkauan juga terlalu kecil Yang kedua nih kekurangannya Mami memiliki beberapa produk air purifier Kita ngomong dengan harga yang sama ya Mams ya Air purifier zaman now kebanyakan semua udah touch screen Sedangkan kalau untuk air purifier dari Dew Pure One ini belum touch screen Jadi masih seperti ini ya Mams ya Nih Nah belum touch screen ya Mams ya Kekurangan yang ketiga Kalau air purifier zaman now kebanyakan itu udah bisa dikontrol dari jauh dengan aplikasi ya Mams ya Sedangkan air purifier Dew Pure One ini belum bisa Jadi kalau misalnya kita mau kontrol tetap harus deketin air purifiernya dan pencet-pencet sendiri untuk ubah pengaturannya Kemudian kekurangan yang keempat Air purifier dari Dew Pure One ini Ini juga gak bisa di lock untuk anak-anak Namanya anak-anak rasa penasarannya cukup besar ya Mams ya Pasti kerjanya pencet-pencet-pencet terus ya Padahal kita udah setting di pencet-pencet lagi Nah jadi kekurangannya disini gak ada lock yang dimana untuk meng-lock semua tombol-tombol yang udah kita pilih Jadi kalau untuk air purifier lain ada sistem lock untuk anak kecil Jadi anak kecil gak boleh sembarangan nih pencet-pencet Mams biar pengaturannya gak berubah Dan yang terakhir ini belum otomatis Jadi Mami ada air purifier Kalau misalnya nih Mami lagi babukion di rumah kan Otomatis asap full dong di ruangan ya Mams ya Air purifiernya Mami yang satu lagi itu bisa dengan otomatis anginnya kenceng sendiri Kenceng dan dia bisa cepet gitu sirkulasi udaranya Sedangkan ini kita mesti manual Itu aja sih sebenernya perbedaannya Dan disini Mami karena gak ada aplikasi yang tadi Mami bilang untuk kontrol jauh-jauh Mami gak bisa tau nih keadaan ruangan yang sedang disirkulasi udara untuk air purifier drill biruan ini tuh Udaranya tuh di level berapa Soalnya Mams ya untuk pendapat pribadi Mami Tapi untuk so far ini sih gemes banget dan lucu banget Cocok buat kasih hati ke orang ini gemes banget ya Mams ya Oke Dan untuk so far sih semuanya untuk fresh air kita tetap dapet Udara yang kita dapet juga tanpa ada virus bakter yang membuat keluarga kita lebih sehat Dan lampu tidurnya best bikin relaxing That's all untuk review dari air purifier drill biruan Semoga bermanfaat dan semoga bantu See you di next chur-chur lemas Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa